Halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Bertemu lagi dengan saya, Aang Fauzi Channel yang membahas tentang sepeda federal dan sepeda-sepeda yang lagi bumi saat ini Oke, untuk video kali ini memang sedikit berbeda ya Karena saya berada di depan kamera langsung Untuk menyapa teman-teman juga Jadi, untuk video kali ini pun pembahasannya juga tetap sama Kita akan menonton Pembahas tentang sepeda federal juga Tapi untuk video kali ini Itu adalah video kiriman dari Bapak Siapa tadi? Dari Bapak Yogi, itu domisili solo ya Kata beliau, ceritanya itu Ini adalah video untuk laporan dari customer-nya Yaitu dua ibu-ibu kembar yang memesan sepeda kepada Bapak Yogi Ini dari tipe dan semua sepeda-sepeda-nya itu sama Dibikin sama ya Karena memang untuk ibu-ibu kembar tadi Makanya dibikin kembar gitu ceritanya Pasti pada penasaran kan? Langsung saja kita lihat Yuk, ciao! Oke, sebelum kita lanjut videonya Saya mohon banget kepada teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe anda itu sebagian dari amal Seperti yang saya bilang-bilang kemarin ya Tolong bantuannya buat saya mencapai seribu subscriber Oke, langsung kita lanjut ke video yang saya janjikan tadi Langsung saja Oke, untuk video yang pertama Kita ada dua sepeda kan ini ya Ini ada dua sepeda Yakni sepeda sama-sama lady Federal lady Ini sama-sama Federal lady strikeout ya Jadi, ini memang benar-benar dibikin mirip Dibikin kembar agar temanya itu sama Karena sesuai dari pesanan yang mengesan Seperti itu Coba kita cek untuk sepedanya Langsung saja Oke, jadi untuk video yang pertama Ini kita ambil yang warna merah putih dulu ya Ini sama-sama strikeout Jadi, sudah bisa dilihat Untuk look-nya ini adalah semua All upgrade Ini tidak ada yang downgrade Malah ini upgrade ya Jadi, untuk pemakaiannya mungkin Ini sudah benar-benar nyaman Jadi, benar-benar menguntapkan kualitas Dan menguntapkan fungsinya Seperti itu tadi ya Maaf karena lidah jawa Jadi, kalau keseribu Aku mau bosan di Musa Oke, kita lanjut ke video ya Jadi, kita langsung ke video Monggo Kita lanjut Jadi, kita untuk pembahasan video kali ini Langsung saja Untuk band ya Untuk band ini pakainya renda Ukurannya 26x195 sepertinya ya Ini pakainya renda Terus, untuk rims bisa dilihat itu adalah A raya Untuk rims adalah A raya Terus, itu diperlihatkan Dan freehard-nya Untuk pakai Shimano Center lock ya Jelas ya Untuk sprocket-nya ini bisa dilihat Ini adalah 9 speed dari Shimano Nah, ini sudah didekatkan dengan RD-nya Ini RD pakai Asera Mantap sekali Fungsinya mantap sekali Terus, kita naik ke atas Sini Kita disorotkan untuk V-brake Ini pakainya Shimano Yang penting ini adalah Kenyamanan dan kualitas ini sudah pasti bagus Sudah pasti nyaman Yang ingin upgrade ini Ini adalah beberapa part yang recommended Terus, untuk seat clamp itu pakai Eterna ya Sepertinya, seat clamp pakainya Eterna ya Terus, kita naik ke jog Kalau ke jog ini pakai velo bisa dilihat Ini velo kayaknya model baru Karena bolong di tengah juga ya Itu dimaksudkan, yang bolong di tengah itu dimaksudkan Untuk biar tidak terlalu keras Seperti itu Terus, kita ke crank Nah, bisa dilihat untuk cranknya ya Untuk crank ini pakai holotech sudah jelas Ini pakainya Shimano Asera HT1 seperti itu ya Untuk pedal bisa dilihat Untuk pedalnya will go Untuk pedalnya sudah pasti lanjar sekali Ini mantap sekali Upgradenya itu upgrade tidak sembarangan Jadi bener-bener mau depankan lagi Bung, Shimano depankan Hahaha Begitu lanjut Terus, untuk stand ya Ini sudah upgrade Dan jadi on-size Ini pakainya zoom Warnanya hitam ya Cocok ya Terus, untuk shifter Untuk shifter pakai apa ini? Untuk shifter pakai Asera Ya, pakai Asera Terus 3x8 3x9 speed ya Karena Yang depan tadi 3 Yang belakang 9 Sepertinya seperti itu Tapi memang iya Untuk handle ya Atau brake lever Ya, bisa dilihat Ini pakainya juga Shimano Mantap sekali Ya Hand grip Jangan lupa ini pakai United Ini sangat bener-bener sangat nyaman Karena hand gripnya Keren Terus, stand tadi juga Pakai Uno Ya Mantap sekali Bisa dilihat Bisa dilihat Untuk V-brake-nya yang depan Itu juga pakai Shimano Sama Jadi, nggak dibikin beda Band depan juga sama Ini pakainya juga Tenda ya Ukurannya pun Pasti juga sama 26x195 Terus, untuk spoke Ini stainless juga Ya, ini sepertinya Dari keluaran United Karena warnanya hitam Ya Stainless Untuk hand depan Juga pakai Shimano Ini center lock juga Jadi, bener-bener sudah nyaman Dipakainya Dan band-nya pun Small block Tipe-nya small block Kalau small block itu Memang bener-bener Semua medan Atau semua area Itu enak dipakainya Mantap sekali Untuk rims juga Pakai area juga Ini kondisinya Masih sangat Oke ya Karena Frame-nya pun bisa dilihat Ini strikeout SS Jangan lupain Strikeout SS Bifot otak Ya Jangan lupa Itu beberapa ciri Untuk Botolnya Ini pakai Polygon Sepertinya Pakai Polygon 550ml Sepertinya Itu ya Untuk botolnya Bisa dilihat Untuk Kainnya Pakainya Shimano Hulutex Untuk pedalnya Jangan lupa Tadi Pedal Pakai Wheelgo Untuk Kisaran harga Nanti Saya akan Taruh Di deskripsi Kemungkinan Bisa dibocorkan Sama Bapak Yogi Langsung Oke Langsung Kita Lihat Untuk Keseluruhan Sepedanya Sangat bagus Jadi Untuk video Yang pertama Ini Untuk video Sepeda Yang pertama Yang merah Ini Memang Dibuat Dengan Kehati-hatian Silahkan Kehati-hatian Karena Ini akan Dipakai Ibu-ibu Jadi Dipakai Sepertinya Lebih Nyaman Dipakai Oleh Kemungkinan Ibu-ibu Yang Ditanjakan Atau Mungkin Pas Waktu Kepurunan Jadi Untuk Sepertanya Memang Dibikin Pak Dan Dibikin Kembar Itu Yang Bikin Saya Salud Pada Bapak Yogi Oke Langsung Kita Lanjut Ke Video Yang Kedua Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Video Yang Kedua Yaitu Striket SS Juga Tapi Ini Warna Putih Sama Hijau Jadi Untuk Mungkin Untuk Perbedaannya Kalau Mungkin Untuk Benar-benar Kambar Nanti Bisa-bisa Keliru Milih Sepedanya Karena Dari Seperpat Juga Sama Gak 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 Beda Jadi Untuk Seperpat Juga Sama Jadi Mungkin Dari Sang Pemilik Pengennya Warnanya Beda Tapi Sama Sama Tipol Striket SS Ini Marky Marky Lihat Oke Langsung Kita Lihat Dulu Untuk Band Ria Untuk Band Ria Juga Sama Ini Paketnya Genda Bisa Dilihat Ini Paketnya Genda Untuk Rims Juga Paketnya Araya 26x195 Untuk Ukuran Band Terus Sprocket Juga Sama Bisa Dilihat Ini Juga 9 Speed Paketnya Shimano Terus Prehub Sama Ini Center Lock Paketnya Shimano Mantap Sekali Kita Dilihat Ke Atas Sama Juga Untuk B-brake Ini Juga Paket B-brake Dari Forens Shimano Ini Kenyamanannya Sangat Oke Terus Kita Lanjut Ini Masih Dibun Kita Dibawah Ke Bawah Ya Untuk RD Oke RD Juga Paket Asera Sama Yang Kayak Tadi Ini Paket Asera 9 Speed Tentunya Mantap Sekali Terus Kita Lanjut Kita Dibawa Ke Atas Terus Untuk Seat Post Tadi Belum Kesebut Ya Paket Keny Paket Keny Pro 25.4 Ukurannya Terus Ini Saddle Paketnya Velo Juga Sama Kayak Yang Tadi Bolong Di Tengah Kayaknya Memang Model Baru Bisa Dilihat Untuk Frame Stikernya Juga Masih Original Frame Set Original Semua Ini Untuk Stiker Juga Masih Original Kita Bisa Lihat Lagi Kita Dimajukan Kedepan Untuk Crank Sama Juga Ini Paketnya Holotech Dari Shimano Ht1 Untuk Pedal Juga Sama Paketnya Will Go Bisa Dilihat Sama Kayak Tadi Jadi Benar Benar Ini Dibikin Semir Mungkin Sama Dengan Sper Part Untuk Botol Juga Sama Dari Polygon 550 Milliliter Ukurannya Sangat Oke Jalan Jalan Kita Bisa Lihat Sama Juga Untuk Stem Sudah Diganti Oversize Ditambah Dengan Adapter Stem Stem Paket Zoom Untuk Shifter Shifter Ini Juga Paket Asera 3x9 Tentunya Sama Kayak Yang Tadi Terus Untuk Hand Grip Juga Sama Ini Paket United Motif Nya Sama Ini United Sangat Nyaman Terus Untuk Handle Handle Ramp Atau Brake Lever Ini Paket Nya Shimano Stem Paket Uno Sama Kayak Yang Tadi Senang Paket Uno Aversize Tentunya Ini Ricebar Jadi Mungkin Lebih Enek Dipaket Karena Posisinya Lebih lurus Seperti itu Terus Kita Dibawa Kemana Lagi Sama Oh Ini Bell Yang Tadi Pake C E Untuk Bell Seperti itu Kita Dibawa Kebawa Coba Kita Lihat Untuk Dibrake Tetap Paket Shimano Sama Jadi Enggak Beda Depan Selatan Sama Ini Sangat Membantu Sekali Terus Untuk Ben Juga Sama Ini Juga Paket Denda Ukurannya 26x195 Masam Sekali Ukurannya Untuk Freehard Tadi Shimano Untuk Ini Hubnya Juga Paket Shimano Bisa Dilihat Center Lock Jadi Lebih Aman Dan Lebih Toncat Juga Bener Terus Bisa Kita Lihat Untuk Frame Set Ini Stray Cat SS Original Dengan Dekal Dan Cat Masih Original Dekal Masih Original Bisa Dilihat Untuk BB Nya Juga Paket HT 1 Untuk BB Nya BB HT 1 Shimano Juga Kalau Jadi Masih Oke Bisa Kita Lihat Untuk Standar Juga Dibikin Mirip Dengan Original Bentuknya Seperti Itu Setelah Lingkaran Bentuk Bulan Dan Ada Aksesoris Cat A Itu Juga Dari Cat A Bisa Dilihat Depan Belakang Tadi Ada Mantap Sekali Dan Ini Adalah Bentuk Dari Federal Yang Kedua Yang Kedua Ini Sama Sama Set Cuma Beda Warna Tapi Untuk Ukuran Dan Speret Yang Menempel Disini Itu Adalah Sama Kita Belum Tangan Untuk Bapak Yogi Karena Sudah Bener Effort Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Customer Sangat Bagus Karena Apa Ya Mintanya Bisa Sesuai Dengan Pelanggan Oke Jadi Buat Teman Teman Yang Ingin Sepedanya Di Review Atau Mungkin Ingin Berlaporan Sepeda Kepada Customernya Bisa Juga Kirim Kepada Saya Mau Lewat Goodread Atau Lewat Gimel Atau Mungkin Lewat Whatsapp Atau Mungkin Lewat Facebook Itu Bisa Bisa Jadi Untuk Pak Yogi Ini Untuk Pak Yogi Ini Lewatnya Dari Whatsapp Untuk Videonya Dan Sesuai Juga Video Yang Dipirim Ke saya Itu Untuk Laporan Ke Customernya Jadi Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Teman Teman Bantu Saya Untuk Mencapai 1000 Subscriber Agar Channel Saya Semakin Berkembang Dan Semakin Memberikan Informasi Semakin Memberikan Video Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jadi Segini Dulu Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Surat